Yang paling utama lagi tidak terjadi rebah semai dan ketika dilakukan pindah tanam itu tidak mengalami serangan layu fusarium. Nah maka wajib diberikan ataupun dilakukan sejak awal ataupun sejak jini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Nah oke berjumpa lagi ya bersama saya Samshul Maharif dan masih tetap di channel Bacar Organik. Channel yang selalu berbagi ilmu tentang dunia pertanian sesuai dengan pengalaman saya pribadi yang saya terapkan dan yang saya pergunakan di dalam metode saya dalam menanam tanaman ya sahabat tanik. Nah dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat tanik semua yaitu teknik untuk menyemai bibit tanaman cabai agar bisa tumbuh secara maksimal. Kemudian bisa berkecambah secara cepat dan juga agar tanaman ataupun bibit cabai yang kita semai ini tidak mengalami rebah semai ya sahabat tanik. Nah bahkan ketika kita memberikan ataupun melakukan cara seperti yang saya lakukan ini insya Allah nanti tanaman cabai kita yang kita lakukan pindah tanam itu akan terhindar dari yang namanya serangan layu fusarium. Kemudian serangan bakteri ya sahabat-sahabat ini semua jadi agar tanaman cabai kita bisa lebih kuat ketika dipindah tanam itu wajib dilakukan ataupun diberikan salah satu bahan tentunya yang mampu memperkuat tanaman kita agar supaya tidak mengalami layu fusarium ketika pindah tanam. Nah tapi yang paling utama ketika kita memberikan satu bahan ini tanaman cabai kita ketika dipersemain itu akan terhindar dari yang namanya rebah semai ya karena kalau terjadi rebah semai itu akan menjadi gendala ketika kita sudah mempersiapkan bibit menghitung jumlah bibitnya tapi ketika disemai itu mengalami rebah semai itu akan sedikit mengalami gendala ya yang mengibatkan biasanya bibitnya itu kurang ataupun ketahanan bibit itu kurang bagus ya sahabat tani. Nah ini sahabat tani untuk bibitnya ataupun benihnya ini sudah saya lakukan penanaman ya sudah saya masukkan ke polybag semainya nah ini seperti ini contohnya nah ini sudah saya masukkan ya sahabat tani nah ini untuk tahap yang berikutnya inilah yang sangat penting agar supaya terhindar dari yang namanya rebah semai ya. Nah untuk teknik memasukkan bibitnya ataupun teknik agar tanaman cabai kita itu lebih cepat berkecambah itu seperti yang video-video saya bagikan tentang cara penyemain yaitu dilakukan perendaman dengan menggunakan bawang merah ya. Jadi memakai air hangat kemudian kita masukkan bawang merah dan juga kita masukkan bibit yang akan kita semai. Nah itu nanti kandungan ZPT dari bawang merah itu akan membantu mempercepat proses perkecambahan dari benih yang kita semai ya sahabat tani. Nah namun hal yang sangat penting dalam melakukan penyemain yaitu adalah hal yang akan saya bagikan ilmunya dalam video. Nah jadi penyebab utama dari rebah semai adalah terserang patogen ya sahabat tani entah itu patogen yang diterbawa oleh media semai ataupun oleh kompos ataupun kuhe yang kita tambahkan ya sahabat tani. Nah maka agar tanaman cabai kita ataupun bibit yang kita semai itu terhindar dari rebah semai maka kita harus memberikan salah satu bahan yang mampu membasmi ataupun mencegah pertumbuhan patogen yang menyebabkan rebah semai ya sahabat tani. Nah disini saya menggunakan dua bahan ini ya sahabat tani dan yang paling utama yaitu adalah Bio Sigma Plus dia yang mengandung trichoderma ya sahabat tani. Dia menjaga kesehatan tanah, tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Nah ini sifatnya adalah nanti akan berantagonis ataupun mampu melawan, membasmi, mengalahkan patogen jamur yang terdapat dalam media semainya ya sahabat tani. Nah dengan mengaplikasikan Bio Sigma ini nanti akan mencegah yang namanya pertumbuhan patogen yang menyebabkan rebah semai ya sahabat tani. Nah ini untuk manfaatnya itu sangat bagus sekali melindungi tanaman dari serangan penyakit yang disebabkan jamur patogen, mencegah layu, menyegarkan daun, melebarkan daun, menambah jumlah daun ya sahabat tani. Dan nanti ketika dipindah tanam itu memperbanyak akar, mengurangi stres ya sahabat tani, terutama nanti sudah terbukti pada tanaman cabai saya yaitu menghindari dari serangan yang namanya layu busarium. Nah sebenarnya ini untuk trichoderma Bio Sigma ini itu bisa digunakan untuk melakukan perendaman benih ya sahabat tani, melakukan perendaman benih sebelum dilakukan pindah tanam. Nah jadi sahabat tani jika ingin mencoba menggunakan trichoderma itu bisa ya sahabat tani menggunakan Bio Sigma. Nah tapi dalam penyemian kali ini saya tetap menggunakan metode lama yaitu menggunakan bawang merah ya sahabat tani. Nah namun walaupun saya menggunakan metode lama, menggunakan bawang merah tetap ini saya wajib saya gunakan yaitu dalam pencegahan rebah semai ya sahabat tani semua. Yaitu saya dengan mengaplikasikan Bio Sigma dengan cara yaitu disepraikan ya sahabat tani, disepraikan setelah dilakukan pemasukan bibit ke dalam media semainya. Nah kemudian selanjutnya saya gunakan yaitu asam umat ya sahabat tani, untuk asam umatnya disini saya memakai impresol. Nah sahabat tani bebas menggunakan asam umat merek apa saja, tapi kali ini saya menggunakan impresol. Dan asam umat ini dilengkapi dengan kalium ya sahabat tani. Nah ini fungsi daripada asam umat ini untuk menjaga agar supaya media tanam ini ataupun media semai tidak cepat kering. Kemudian menjaga agar supaya pertumbuhan patogen jamur juga bisa diminimalisir dengan menggunakan impresol ini. Karena impresol ini adalah mengandung asam umat yang mampu menjadi pH buffer ya sahabat tani, Ataupun menjaga agar supaya pHnya itu tidak mudah asam, yang sehingga pertumbuhan patogen jamur itu bisa lebih diminimalisir lagi. Dan untuk bibit yang saya tanam kali ini, saya mencoba menggunakan bibit abayomi ya sahabat tani. Nah untuk abayomi ini adalah produk dari halbaniru. Nah oke selanjutnya setelah dilakukan pemindahan ataupun penanaman bibit, Nah selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasiannya ya. Untuk cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara disepraikan. Disepraikan setelah dilakukan pindah tanam ataupun dilakukan pemasukan bibit ya sahabat tani. Nah untuk dosis pengaplikasiannya yaitu per tanki 16 liter itu saya menggunakan asam umatnya itu sebanyak 2 sendok makan. Kemudian untuk trikodermanya itu 2 sendok makan juga. Nah jadi disepraikan sebelum kita lakukan penutupan ya sahabat tani disepraikan merata sampai benar-benar basah untuk media semainya. Nah setelah disepraikan merata selanjutnya kita lakukan penutupan menggunakan mulsa. Nah untuk penutupan menggunakan mulsa ini tujuannya untuk menjaga kelembapan agar proses perkejambahan itu bisa cepat terjadi. Kemudian bisa menyebabkan perkejambahan itu bisa rata ya sahabat tani ketika kita tutup menggunakan mulsa. Nah jadi seperti itu tadi ya sahabat-sahabat tani semua ilmu yang saya bagikan agar supaya kita semua di dalam melakukan penyemaian bibit itu bisa minimal itu 90% berhasil ya sahabat tani. Saya tidak menjamin 100% tapi minimal 90% itu bisa berhasil yang sehingganya ketika pindah tanam nanti bibit kita itu tidak kurang. Dan yang paling utama lagi tidak terjadi rebah semai dan ketika dilakukan pindah tanam itu tidak mengalami serangan layu fusarium. Nah maka wajib diberikan ataupun dilakukan sejak awal ataupun sejak jini ketika melakukan penyemaian bibit ya sahabat tani semua. Nah semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua. Selanjutnya jika sahabat tani ingin sharing berbagai ilmu tentang dunia pertanian sahabat tani bisa tulis aja di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya sahabat-sahabat tani semua. Dan jika menurut sahabat tani ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat sahabat tani bisa saling sharing berbagi dengan sahabat tani yang lain. Baik dengan cara membagikan video ini ataupun saling sharing antara sesama sahabat tani. Dan jika sahabat tani ingin bertanya-tanya lebih detail lagi sahabat tani bisa cek aja di deskripsi video. Disitu sudah saya sertakan untuk nomor yang anda bisa hubungi agar kita bisa saling sharing. Nah selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.